Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang buat semua teman-teman, buat pengusaha, pebisnis, para CEO, para petinggi perusahaan, semua. Terima kasih. 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 enterprise ataupun pebisnis yang ada di seluruh Indonesia untuk sama-sama kita penetrasi di internet ataupun di digitalnya. Jadi kampung marketer itu adalah sebuah platform yang mana menghubungkan kawan-kawan dari pemuda desa yang sudah kita didik dan berdayakan di bidang e-commerce, di bidang digital marketing, di bidang customer service, di bidang social media management, kemudian di bidang content writing, dan selanjutnya untuk kita berkolaborasi dengan UMKM yang ada di seluruh Indonesia seperti itu. Nah, kalau teman-teman ingin menggali lebih dalam tentang kampung marketer ataupun bahkan ingin berkolaborasi dengan kampung marketer, teman-teman nanti bisa mengunjungi website dari kampungmarketer.com, kayak gitu. Dan selama masa COVID-19 ini kami juga mengambil pelajaran bahwasannya itu sangat berdampak ya, ada beberapa partner yang pause untuk berkolaborasi karena ada beberapa mungkin daya beli beberapa produk untuk menurun, kayak gitu. Cuman di era COVID-19 ini juga beberapa UMKM maupun pebisnis online, jadi mereka ada juga yang bingung hiring team mengelola team di masa COVID-19 seperti ini. Nah, beberapa malah dengan strategi yang kami susun, kita juga berhasil menaikkan rating ataupun mendatangkan partner-partner baru UMKM-UMKM baru, pebisnis-pebisnis online baru yang berkolaborasi dengan kami. Nah, sekarang kita sudah memperdayakan lebih dari 750 orang, alhamdulillah mereka di Perbalingga jadinya mereka tidak merantau dan bisa mendapatkan penghasilan bulanan. Dan kita sudah berhasil membagikan pendapatan perbulannya kepada anak-anak muda di Kabupaten Perbalingga kurang lebih, lebih dari 1 miliar perbulannya yang kita bagikan ke pemuda desa. Itu adalah perbutuhan uang dari kota ke desa. Nah, itu teman-teman, mungkin sharing dari saya seperti itu, barangkali Pak Muhammad sudah on lagi, ya. Nanti kita juga akan mendengarkan sharing dari narasumber yang lain sebelum ke Pak Sandi, ya. Kita juga akan mendengarkan sharing dari Bu Menuk nanti, ya. Oke, Pak Muhammad sudah on? Ataupun Bu Menuk? Ya, ini Pak Muhammad sudah on. Silahkan, Pak. Ya, Assalamualaikum. Sorry, Mas Novi Bayu, saya ada kendala teknis sedikit saja. Jadi, kameranya keputus terus. Oke, makasih banyak Mas Novi Bayu tadi mengisi kekosongan sementara saya menghadapi problem teknis. Insya Allah, sebentar lagi, sepertinya Bang Sandi sudah ready. Oke, saya memulai acara ini mungkin pertama-tama saya akan memperkenalkan siapa saja yang akan jadi pembicara. Tentunya pembicara utama kita hari ini ada Pak Sandiaga Uno, dia adalah pengusahaan nasional. Insya Allah, kita bisa sama-sama belajar dari beliau, khususnya terkait leadership yang saya tadi bilang, bagaimana memimpin di tengah krisis, bagaimana memimpin bisnis, memimpin usaha, memimpin perusahaan di tengah krisis seperti yang sedang kita hadapi sekarang. Lalu, kita juga punya dua tamu yang spesial. Pertama, Mas Novi Bayu Darmawan. Beliau adalah sebagai founder Kampung Marketer. Beliau dulunya PNS, mundur, resign, lalu memilih berbakti kepada desanya di Purbalingga, which is itu daerah yang daerah termasuk kota yang prasejahtera di Jawa Tengah. Dan beliau, Alhamdulillah, sudah berhasil membantu sekitar 800 pemuda untuk terlibat belajar sama-sama dan sekarang aktif di dunia digital marketing, internet marketing, dan di selling secara online. Lalu, nanti ada juga Ibu Menuk yang mengalui wakili JASMA, organisasi UMKM yang bergerak juga di bawah OKOC. Insya Allah, dua narasumber kita, Mas Novi dan Ibu Menuk, akan sharing juga bagaimana aktivitas UMKM yang sedang dihadapi sekarang. Oke, mudah-mudahan begitu. Pertama, mungkin tadi Mas Novi Bayu, Ibu Menuk mungkin belum join ya. Kita tunggu dua narasumber kita, Bang Sandi sama Ibu Menuk. Ya, Assalamualaikum Ibu Menuk, apa kabar? Oke, Assalamualaikum Salam. Halo Bang Sandi, Papa online, apa kabar Bang? Alhamdulillah, mengucap syukur Mbak Menuk, Mas Novi di Purbalingga, luar biasa. Siap, Pak. Juga Mas Muhammad, sukses akhirnya. Saya tidak kabar lagi untuk mendengar sharing dari teman-teman semua di sini. Dan saya juga ikut mengajak kita semua bersyukur kepada Allah SWT. Kita menghidupkan kekuatan, masih diberikan kekuatan, bisa ngumpul. Dan mudah-mudahan sesi ini bermanfaat. Kita juga ingin berdoa bagi rekan-rekan kita yang ada di garis terdepan, para petugas medis, dan juga para petugas-petugas yang lagi berjuang menghadapi COVID-19. Kita juga berdoa kepada saudara-saudara kita yang terkena virus COVID-19, semoga segera sembuh. Dan keluarganya bisa memberikan support, baik dari sebuah kesehatannya dan ekonominya juga. Sekian, terima kasih atas kesempatan. Saya kembalikan ke Mas Muhammad. Ya, terima kasih banyak Bang Sandi. Oke, sebagai pembukaan mungkin supaya kita tidak menunggu lama-lama lagi, aku kenalin ini dua pembicara hebat lainnya. Ada Mas Novi dari Kampung Marketer, lalu ada Mbak Menuk. Mungkin di sesi pertama, sebelum kita masuk ke sesinya Bang Sandi, aku minta Mas Novi Bayu dan Mbak Menuk untuk sharing mengenai kegiatannya. Mungkin saya kasih waktu dua menit untuk sharing. Nanti setelah itu baru kita akan mendengar pembukaan sesi dari saya mengenai update terakhir, lalu sesi sharing dari Bang Sandi. Setelah itu kita akan diskusi mengalir aja. Karena kita sambil di rumah, jadi ini santai, nggak ada yang tegang-tegang gitu ya. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat semua. Dan ketenangan itu bagian dari imunitas kan, insya Allah. Iya, betul. Oke, mungkin pertama aku kasih share waktu buat Mas Novi Bayu, dua menit untuk memperkenalkan Kampung Marketer. Iya, oke. Silahkan, Mas. Iya, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sandi, Ibu Menuk, dan Pak Muhammad, yang kami hormati. Semuanya semoga dalam keadaan sehat. Tadi sebenarnya sudah sharing, cuman ini kita ingin menonjolkan lagi. Ya, di era COVID-19 ini kita tahu bahwasannya UMKM banyak sekali yang terpuruk kayak gitu. Cuman nanti kita akan mendengarkan peperan dari Pak Sandi bagaimana pengalaman beliau untuk survive selama beberapa masa krisis beberapa tahun yang lalu. Nah, termasuk juga di Kampung Marketer, kita di sini memperdayakan anak-anak muda di desa, di bidang e-commerce, ya. Ada digital marketing, ada customer service, ada bagaimana content writing, ada social media management, dan lain sebagainya. Kita berkolaborasi dengan UMKM di seluruh Indonesia, dan sekarang kita sudah berkolaborasi dengan lebih dari 270 UMKM yang tersebar luas di seluruh Indonesia, dan mungkin kebanyakan dari mereka belum pernah bertapuka dengan kami, tapi mereka sudah rutin membagikan pendapatan ke pemuda desa yang ada di kabupaten kami. Tadi sudah disebutkan, Alhamdulillah, dengan program ini, teman-teman di desa kami terbantu dengan perputaran uang dari kota ke desa, senilai lebih dari 1,4 miliar rupiah per bulan. Seperti itu. Wow, Masya Allah. Ini juga mungkin barangkali kedepannya kita bisa berkolaborasi dengan Pak Sandi ya, di program OKOC. Siap. Mungkin itu saja Pak Muhammad, karena tadi juga sudah sharing panjang ke teman-teman. Siap. Kita kasih kesempatan buat yang lain. Ya, Mas Novi, terima kasih banyak sharingnya. Saya senang bisa memperkenalkan Mas Novi ke Bang Sandi dan Mbak Menuh hari ini. Ini kalau saya warganya perubalingga, mungkin saya akan minta Mas Novi untuk mencalonkan diri jadi Bupati. Mungkin buat teman-teman yang lain, kalau searching nama Novi Bayu di internet, googling, ini jamaah online-nya luar biasa. Karena Mas Novi Bayu ini dedikasinya di dunia digital atau internet marketing itu luar biasa. Dan nyata membantu 800 pemuda di Purbalingga sekarang menjadi internet marketer. Jadi kalau ada UMKM berpikir mau go online, nggak tahu gimana caranya ngiklan, nggak tahu gimana caranya taking online order, itu bisa ngomong sama kampung marketer dibantu sama pemuda-pemuda desa di sana. Siap. Selanjutnya ke Mbak Menuh, silakan Mbak Menuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada semua pemirsa. Saya menulandari dari JASMA, dari Ketua UKM JASMA Indonesia. Di bawah saya, JASMA selain UKM juga bergerak di bidang sosial. Di bawah kami itu ada beberapa ratus pengusaha UMKM dari seluruh Indonesia, tapi kami kebanyakan ada di Pulau Jawa. Sebelum terjadinya COVID, kami sudah mempunyai suatu kiosk yang menjual barang-barang produk UMKM dari kami. Jadi kami ingin produk UMKM itu dapat mudah ditemukan di mana-mana. Itu saja mungkin dari saya. Oke, terima kasih Mbak Menuh. Mudah-mudahan perkenalan ini juga membuka peluang kerjasama dan kolaborasi kita ke depan. Mas Novi Bayu, Alhamdulillah salah satu pelanggan kita yang kita melihat punya impact luar biasa di society. Makanya kita ajak untuk kolaborasi dan kita senang untuk terus mendukung Mas Novi Bayu dan Mbak Menuh, Bang Sandi dengan OKOC-nya insya Allah. Oke, mungkin di sesi pertama, sebelum kita masuk ke pebicara utama Bang Sandi, aku share satu-dua slide saja. Mungkin Mas Faris di admin boleh dijalanin ya layarnya. Oke, saya bentar. Ya, Mas Faris, boleh screennya di-share materi yang tadi. Oke, ditunggu sebentar. Oke, saya akan update hal simpel saja, tidak terlalu banyak. Pertama, ini mengenai plan recovery dan situasi paling update terakhir. Mungkin pertama, mungkin ke slide berikutnya. Jadi, ini situasi sekarang memang memaksa kita semua untuk melakukan recovery plan bagaimana supaya bisnis kita bisa bertahan atau bahkan bisa tumbuh mencari market baru dan seterusnya di situasi yang semua orang menyatakan bahwa ini dalam kondisi yang sulit. Oke, saya update. Ini current situation sekarang. Sebelum COVID sebenarnya ada faktor eksternal yang mempengaruhi kondisi ekonomi kita. Ada pelemahan ekonomi global. Salah satunya ditambah lagi ada perang dagang Amerika dan Cina yang pada akhirnya juga memberi impact negatif dan membuat perlambatan pertumbuhan PDB di Indonesia. Lalu setelah itu datang COVID-19, wabah yang sekarang menjadi pembicaraan kita semua dan impact-nya kemana-mana menyebar sangat cepat dan cukup luas sekarang di Indonesia. Lalu terakhir ada anjloknya harga minyak dunia terendah dalam 29 tahun. Terakhir lalu berikutnya juga ada fluktuasi nilai rupiah yang kita lihat tadinya dari 14.000, 15.000, 16.000 sebagian bilang ini bakal bisa tembus 17.000 atau sampai 20.000 kita nggak tahu. Situasi ini tentunya ada impact yang nyata perbankan menghadapi situasi di mana ada kemungkinan potensi MPF dan MPL-nya akan naik. Impor dan ekspor kita ke China itu turun signifikan which is itu memberi dampak nyata karena tekstil, manufaktur kita, dan farmasi itu bergantung pada impor. Sebagian bahan bakunya itu impor dari China. Angkanya cukup besar. Lalu di situasi sekarang ada hotel, restoran, dan travel yang terpukul cukup hebat. Kita bisa lihat hotel itu occupancy rate-nya bahkan sebagian di bawah 50 sen rata-rata menurut saya mungkin bahkan lebih restoran sekarang bergantung sama online delivery travel dalam kondisi yang sulit umroh haji makan ditutup sama sekali lalu transportasi dan logistik juga mengalami penurunan muatan. Nah, itu kondisi yang ada sekarang. Nah, saya akan share satu slide lagi mengenai bagaimana sih melakukan recovery plan yang sederhana. ini tidak sesederhana yang saya tulis sebenarnya ceritanya akan panjang tapi paling tidak ini yang harus kita pegang. Pertama, sesuai arah jarum jam yang paling atas adalah keselamatan adalah prioritas utama. Jadi, kita sebagai pengusaha perlu mengambil kebijakan taat kepada peraturan yang ditentukan oleh pemerintah. Kita harus work from home karena keselamatan dan kita harus terlibat dalam proses pencegahan COVID-19 ini. Jadi, keselamatan adalah prioritas utama. Setelah itu, kita perlu menjusun ulang strategi untuk keberlangsungan perusahaan. Nah, insya Allah nanti setelah ini Bang Sandi juga akan nyinggung-nyinggung perusahaan ini bagaimana sih strategi apa sih yang harus dilakukan untuk perusahaan bisa survive di tengah krisis seperti ini. Setelah menyusun strategi, lalu lakukan komunikasi dengan stakeholder. Jangan lupa kita harus tetap berkomunikasi dengan baik dengan semua stakeholder kita. Ada pelanggan, ada supplier, ada partner kita, ada staff kita, ada juga pemerintah yang kita harus tetap, sorry, kita harus tetap eksis untuk berkomunikasi dengan mereka sampai kita bisa siap untuk menghadapi the new normal. Tapi ini semua ada dua fondasi menurut saya yang sekarang kita harus punya dalam situasi ini. Pertama menurut saya leadership. Leadership itu penting banget dan ini yang kenapa saya berpikir bahwa Bang Sandi ini insya Allah akan share sesuatu yang luar biasa terkait leadership karena punya pengalaman yang cukup panjang. Menghadapi mungkin krisis satu atau dua kali ya. Lalu selain leadership, ada teknologi. Hari ini kita lihat bahwa bahkan di rumah kita, anak kita, istri kita, mau tidak mau, tiba-tiba mereka harus bertransformasi secara digital, mereka bergantung sama teknologi. sehingga ini kita lihat anak sekolah sekarang juga sekolah dari rumah, keluarga bahkan mau order makanan, sayuran, semua harus online. Bahkan ada yang membuat kesimpulan gini, transformasi digital di keluarga dan di perusahaan itu tidak didrive oleh CEO, tidak didrive atau apapun, tapi didrive oleh COVID-19. Jadi COVID-19 ini membawa transformasi digital terpaksa atau tidak kepada hampir semua aspek kehidupan kita. Oke, jadi ini sebagai pembuka, hari ini Bang Sandi insya Allah akan sharing lebih detail lagi, khususnya mungkin nanti bagaimana strategi untuk menjaga supaya perusahaan kita tetap sustain, dan sharing mengenai pengalaman leadershipnya. Bagaimana kita sebagai leader memimpin perusahaan di tengah krisis. Oke, Bang Sandi, silakan. Ini kesempatannya. Mungkin tadi update-updatenya itu situasi yang terkini, yang semua orang menghadapi. Kita semua sepakat bahwa ini bukan situasi yang mudah. Kita sepakat bahwa ini situasi yang sulit. Tapi saya selalu percaya begini, bahwa kalau kita di dalam sebuah race, ini adalah tikungan tajam yang hampir semua orang akan ngerem. Ketika di tikungan tajam itu, itu adalah kesempatan kita untuk menyalip sebenarnya. Nah, untuk menyalip itu pasti butuh teknik, butuh strategi, butuh leadership yang bagus. Nah, mudah-mudahan Bang Sandi bisa sharing supaya teman-teman kita dapat insight dan bermanfaat. Paling nggak bisnisnya bisa sustain, dan syukur-syukur bisa tumbuh, dan menyalip di tikungan. Silakan, Bang Sandi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatannya Mas Muhammad, Mas Novi yang inspiratif dari Purbalingga, Mbak Menuh yang tidak kenalalah terus men-support UMKM. Saya ingin membagi satu pengalaman, karena walaupun saya pernah melewati beberapa krisis sebelumnya, 1979-1998, beberapa krisis tahun 2000, puncaknya Global Financial Crisis 2008-2009, ada juga krisis yang kita hadapi berkaitan dengan politik, maupun juga krisis-krisis ekonomi. Tapi krisis 2020 ini berbeda dengan krisis sebelumnya, karena ini dimulai dengan pandemi yang menghantam lini kehidupan kita yang paling utama, yaitu kesehatan dan keselamatan, keamanan, dan nyawa kita. Oleh karena itu, kita kembalikan bahwa ini adalah krisis kemanusiaan. Ini adalah di saat bagaimana seluruh umat manusia, seluruh masyarakat bersatu padu untuk berada di atas kepentingan kelompok, di atas kepentingan golongan, kepentingan politik, apalagi suku, agama, ras, untuk bersatu padu melawan COVID-19 ini. Nah tentunya ada aspek kesehatan yang menjadi fokus kita. Tadi Mas Muhammad sudah sampaikan bahwa kita harus selamatkan dulu dan saya berpendapat bahwa semua kebijakan yang harus kita lakukan harus memprioritaskan kemanusiaan, sisi kemanusiaannya dulu. Jadi people first, itu yang saya ingin dorong bahwa kita harus pastikan kita memberikan prioritas kebijakan kepada manusia. Dan manusia yang paling terdampak di sini tentunya adalah yang dari kelompok rentan, lansia, yang ada di zona merah. Seperti kita-kita ada beberapa yang hidup di zona merah, juga yang memiliki komplikasi penyakit lain. Dan kita harus mendorong yang saya sebut sebagai the best of humanity. Karena kita umat manusia, apalagi di Indonesia, punya nilai luhur yaitu gotong royong, saling peduli, saling bisa memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita, sama kita. Jadi tentunya dari kesehatan ini ada aspek edukasinya, edukasinya tentunya harus kita karantina di rumah, apalagi di DKI sekarang sudah ada pembatasan sosial berskala besar, kita patuhi. perintah dari otoritas yang sudah memberikan satu keputusan untuk kita melakukan pembatasan sosial berskala besar. Yang kedua tentunya apa yang bisa kita bantu dari segi teman-teman kita yang berjuang menghadapi COVID-19, juga saudara-saudara kita yang justru malah tertular atau terjangkit COVID-19 ini. Nah ini yang kita bisa di sarong dalam segi membantu keluarganya dari tulang kubungnya itu, kita bantu mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari, mendapatkan penghasilan, untuk yang sakit diberikan obat, untuk yang imunitasnya lagi turun kita berikan vitamin, kita berikan alat pelindung diri, sekarang UKM-UKM banyak memproduksi masker secara massal, memproduksi hand sanitizer, karena sekarang sudah banyak tidak didapati di pasar-pasar, juga banyak yang mulai pivot untuk mulai memproduksi alat pelindung diri seperti baju-baju yang APD. Nah saya ingin sedikit menyinggung aspek berikutnya, yaitu aspek ekonomi. Karena kita bicara dan Zahir ini mitra kita. Kalau kita bicara program One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship, kita pengen juga sebetulnya di Purbalinggak, kita bermitra sama Mas Novi dengan Kampung Marketer. Karena Zahir ini adalah salah satu elemen terpenting dari tujuh pilar pembangunan seorang wira usaha. Dan konsep OKOC itu adalah salah satunya, yaitu pilar ke-6, adalah pengetahuan tentang keuangan perusahaan, pengelolaan keuangan perusahaan. Dan Zahir sudah menjadi mitra yang sangat luar biasa. Saya juga background-nya adalah seorang pengusaha yang berbasis akutansi. Kalau akuntan itu kan kita ngeliatnya ke belakang biasanya ya. Kalau finance itu ngeliatnya ke depan. Kalau akuntan itu ke belakang. Akhir ini luar biasa. Dan terakhir, saya ingin berikan 5 tip. 5 tip kepada UMKM. Tips ini mudah-mudahan bisa membantu mereka keluar dari dampak krisis COVID-19 ini dan justru mendapatkan peluang. Pertama, kesempatan ini harus kita gunakan untuk mengubah konsep yang selama ini kita sudah usung sesuai rencana bisnis kita tahun lalu. Karena dengan COVID-19 ini sekarang semua berubah. Jadi pertama, saat krisis, sama seperti badan kita itu berludara, kalau usaha kita itu perlu cash. Jadi tips pertama adalah cash is king. Kita utamakan pengelolaan keuangan kita, pengeluaran yang tidak terlalu perlu kita tunda, pengeluaran yang bisa di reschedule kita reschedule, kewajiban-kewajiban yang bisa di jadwal ulang kita jadwal ulang. Jadi pertama, cash is king. Kalau bisa, Vika share screennya, cash is king ini juga mengamankan likuiditas. Kita lakukan pemotongan biaya-biaya. Ini yang saya sebut sebagai vitaprenur. Vitamin untuk entrepreneur. Tips, bukan hanya imunitas badan kita, tapi imunitas usaha kita di tengah ancaman wabah. Kita prediksi kebutuhan dana kita, kalau yang usaha mikro, 3 minggu ke depan. Usaha kecil, 3 bulan ke depan. Usaha menengah mungkin 6 bulan ke depan. Tapi konsepnya adalah kita kelola keuangan kita sehemat mungkin. Kita mutahirkan rencana bisnis kita. Kita pastikan bahwa ini sudah sesuai dengan mitigasi krisis. Yang kedua, tips kedua yang ingin saya sampaikan adalah mari kita segera adaptasi ke realisa yang baru, yang saya sebut sebagai new normal. Di sini kita pastikan tentunya new normal adalah tidak keluar rumah. New normal, bisnis kita harus dilakukan dari rumah. Dari work from home. Kita lakukan social distancing. Nah ini adalah tips kita pertama, jaga kesehatan, keselamatan diri keluarga, karyawan kita. Jadi kalau misalnya karyawan kita masih ada yang datang, kita berikan fleksibilitas untuk bekerja dari rumah. Terus kedua, cari peluang baru. Tadi saya sudah sebut vitamin, masker, alat lindung diri, head sanitizer, vitamin-vitamin. Kita juga sekarang webcam habis karena orang kerja dari rumah perlu webcam. Ini merupakan peluang-peluang baru perlu satu solusi yang masif. Juga kita bisa jadi, kalau misalnya kita nggak punya produk, kita bisa jadi reseller. Misalnya ada perusahaan yang terdampak luar biasa, seperti perusahaan travel atau perusahaan yang berkaitan dengan pariwisata umroh dan haji, itu pasti kena sekali nih, Pak Muhammad. Coba pivot segera. Mereka punya database, customer. Ini yang bisa kita lakukan, bekerja sama menjadi reseller produk-produk yang kita jual kepada pelanggan kita yang dulu beli paket umroh, paket haji. Kita bisa gunakan, kita jual produk-produk yang lain. Dan kesempatan ini, sesuai dengan adanya Zahir, optimalkan digitalisasi. Bagaimana marketing, ini semuanya berbasis digital. Bagaimana accounting kita, basisnya digital, pakai Zahir kalau bisa. Setuju kan? Harus dong. Harus. Dan itu online kan, jadi bisa kerja di mana-mana. Kita tingkatkan menjadi full digitalisasi dan fulfillment logistik kita. Ini adalah kesempatan kita untuk mempercepat transformasi kita menuju revolusi industry 4.0. Berikutnya yang ketiga, survive through ecosystem. Ini yang disebut tadi leadership. Bahwa kita harus menunjukkan leadership kita, di mana kita membangun mindset bahwa we are in this together. Kita disini bersama-sama. Oleh karena itu, kita harus bergandingan tangan secara virtual, rapatkan barisan secara virtual. Kita bangun jejaring. Saya sebut network of network. Di sini dibutuhkan leader. Leader-nya di sini ada Pak Novi, ada Mas Muhammad, ada Mbak Menuk. Ini yang saya sebut leadership. Pada saat krisis ini, kita berikan yang terbaik untuk masyarakat. Ekonomi berbasis silaturahim. Ekonomi yang memanfaatkan kebersamaan kita dan kita saling menopang. Dan juga kita bisa memberikan informasi-informasi yang baik. Fasilitas perbankan apa yang bisa kita lakukan. Bantuan pemerintah seperti apa yang bisa kita aplikasikan. Dan ini kita terus lakukan untuk mitigasi risiko usaha. Terakhir, yang keempat dan kelima ini penting banget. Kita tiba-tiba banyak waktu, Alhamdulillah, bersama keluarga. Syukuri. Yang keempat adalah invest in this time. Invest di keluarga kita. Kita spend time sama anak-anak kita. Kita spend time sama keluarga kita. Kemarin ini kita mungkin terlalu sibuk. Allah sekarang kasih waktu kita sama keluarga kita. Terus kita juga mungkin gak sempat baca buku. Sekarang saya baca buku tiap hari. Ini buku yang saya baru kelar baca. The Startup Game. Gimana caranya kita bisa setelah COVID-19 ini kita start up kembali. Terus kita juga bisa invest di pelatihan-pelatihan online. Kita bisa tingkatkan ketampilan kita. Kita bisa juga mampu gunakan waktu untuk meningkatkan proses kualitas dan efisiensi daripada usaha kita. Terakhir. Terakhir yang kelima, Vika, kita menghadapi badai. Badai ini dahsyat sekali. Badai COVID-19. Jangan dilawan. Sama seperti kalau kita melawan arus. Jangan berenang melawan arus. Kita menepi. Kalau kita melawan, kita akan kehabisan nafas dan hanyut kelelahan. Oleh karena itu, kita menepi, berteduh, kita tunggu timing yang baik, dan kita siapkan rencana-rencana baru. Kita gak usah terlalu jauh. Gak usah satu, dua, tiga tahun ke depan. Bagaimana minggu depan, hari per hari, bulan depan, seperti apa. Pastikan karyawan kita terlindungi. yang saya sampaikan. Mungkin kita bisa tunda kewajiban kita, tapi kepada karyawan yang paling bawah, kita berikan perhatian lebih. Kepada manajemen ke atas yang mungkin punya tabungan, kita minta kelapangan hati mereka untuk berbagi. Mungkin ada pengurangan. Sehingga perusahaan punya kemampuan untuk membayar kepada karyawan yang paling terdampak di bawah. Dan insya Allah, badai ini pasti berlalu, dan saya selalu sampaikan, hari-hari yang tercerah, adalah hari setelah badai yang dasyat. Kesempatan-kesempatan dan peluang-peluang terbaik akan lahirlah setelah krisis. Saya menjadi pengusaha setelah krisis 97-98. Usaha saya dimulai dari hanya tiga orang karyawan setelah saya di PHK. Saya akhirnya invest di keuangan karena background-nya accounting dan investasi. Alhamdulillah usaha saya setelah jatuh bangun, setelah di PHK kemarin ini, akhirnya mampu menjadi sebuah perusahaan investasi yang sudah buah public, sudah IPO dan membuka lapangan kerja bagi 30 ribu karyawan. Nah saya, you can do it. This time, you can do it. Apalagi kalau kita calm in the sport. Kita yakin, kita tetap waspada, mari kita bersatu padu, kita menang lawan COVID-19. Terakhir, slide terakhir adalah, jangan lupa berolahraga. Tetap olahraga. Jangan makan tidur, makan tidur. Makan tidur, makan tidur. Olahraga. Walaupun di rumah, push up kek, lari-lari di tempat, sit up, apapun itu yang penting, kita olahraga. Teman-teman, kita yakin bisa keluar dari krisis COVID-19 ini jika kita bersatu padu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bung Muhammad. Wow, makasih banyak Bang Sandi. Sharing-nya luar biasa, membangkitkan semangat buat teman-teman semua. Nah, ini nih, darah pengusaha itu membawa energi yang positif di situasinya, apapun kondisinya. Gak salah kita menghadirkan Bang Sandi, insya Allah, hari ini. Nah, Bang, mungkin kita lanjutin diskusi ya. Saya punya beberapa pertanyaan. Kalau tadi di slide yang saya share itu, fondasinya sekarang menurut saya, emang pertama, leadership. Leadership-nya harus luar biasa bagus. Yang kedua, mungkin teknologi ini udah kita gak bisa bilang bahwa teknologi itu supporting. Kalau sekarang ini udah bagian dari proses kehidupan, bagian dari proses bisnis. Pertama, dari sisi leadership. Tadi Mas Novi Bayu sebelum Bang Sandi join, sempat cerita bahwa sebagian customernya itu reaksinya itu panik. Jadi, ketika terjadi COVID-19 di minggu-minggu awal, terus tiba-tiba semua orang work from home, lalu pengusaha panik. Ada yang langsung lay off orang, ada yang langsung gak nyetok barang, macem-macem lah reaksinya. Nah, ini yang menurut saya, leadership itu kayaknya penting banget. Nah, menurut Bang Sandi, apa sih yang perlu dipersiapkan sama pengusaha di dirinya, di knowledge kah, mentalnya kah, dalam situasi sulit seperti ini. Tadi yang Bang Sandi cerita itu strategi, fondasinya selalu leadership, leadershipnya itu harus oke banget. Apa saran Bang Sandi? Dan Bang Sandi kan ngadepin krisis, ternyata 97-98, udah ngerasain pernah di PHK ya, malah mungkin bersyukur di PHK ya. Untuk di PHK. Lalu tahun 2008, mungkin juga menghadapi krisis. Nah, bagaimana sih sebaiknya kita sebagai pengusaha, leadership kita, bagaimana kita bereaksi terhadap problem? Ya, tentunya sebagai seorang leader, kita, dua hal yang menurut saya penting sebagai seorang leader. Pertama, leader to lead is to inspire. Bahwa kita tahu, bahwa kita dalam keadaan sulit, kita harus sampaikan bahwa kita memberikan inspirasi, bahwa yes, saya juga dalam keadaan yang sulit, saya menghadapi sama seperti kalian semua. Tapi jangan panik, karena kalau kita semua tenang, kita semua, walaupun waspada, walaupun kita khawatir, tapi kita bersama-sama menghadapi ini dengan penuh yakinan bahwa kita bisa melewati krisis ini, kita jangan mengambil keputusan dengan emosi kita. Dan saya selalu mengambil kesempatan bahwa kita harus menginspirasi. Pilar kedua, to lead is to give example. Kita berikan contoh yang baik pada saat krisis ini. Misalnya ada anjuran pemerintah, ya kita ikuti. Kita misalnya melihat bahwa rekan-rekan kita mulai tidak nyetok, kita ingatkan. Bahwa kebutuhan manusia itu nggak akan berhenti. Justru kebutuhan manusia ini terkadang menjadi satu inovasi yang kita lakukan. Dari segi proses bisnis kita, bagaimana kebutuhan manusia, apalagi teman-teman UMKM yang bergerak di industri kebutuhan sehari-hari yang disebut sebagai FMCG, Fast Moving Consumer Goods, yang kita perlu sehari-hari. Sampolah, alat-alat cuci, makanan, sampai tentunya supply kehidupan kita sehari-hari itu kita bisa terus melihat bahwa walaupun dalam keadaan work from home, walaupun agregat demandnya akan turun permintaannya, tapi kita masih tetap mampu memberikan supply. Jadi, sebagai seorang leader, kita harus mampu memberi contoh bahwa kita nggak hanya bicara apa yang orang-orang lain sampaikan, tapi kita akan memberikan sesuai dengan perbuatan kita. Satu kata, satu perbuatan. Jadi, menurut saya, seorang leader ini akan memberikan rasa tenang. Ketiga, leader is to give information. Seorang leader itu, kalau dalam COVID-19 ini harus tampil tiap hari. Kalau bisa, sehari dua kali kayak minum obat. Untuk apa? Untuk reassure yang pengikut-pengikutnya dia. Bahwa I'm still here. Saya masih ada di sini. Dan ini petunjuk saya untuk hari ini. Dari hal-hal yang sangat gampang. Pertama, sekarang kan banyak overload of information. Semua informasi masuk dari WhatsApp, dari social media, dan lain sebagainya. Mungkin 50% itu baik informasinya. Tapi mungkin 50% yang lagi tidak baik atau hoax. Seorang leader bisa menyampaikan fakta yang betul-betul memberikan klarifikasi. Menjelaskan situasi terkini seperti apa. Ya, betul coronavirus. Tapi coronavirus ini jika kita imunitas tubuh kita kuat, kita akan mampu dan bisa sembuh seandainya terjangkit. Ya, betul coronavirus ini bisa kita lawan kalau kita tinggal di rumah saja. Ya, betul coronavirus ini usaha kita bisa kita selamatkan kalau kita terbuka amanah untuk secara transparan menyampaikan kegiatan kita dan ikut program restrukturisasi dari bisnis kita. Seperti itu yang diperlukan oleh leader dan saya yakin tiga hal yang diperlukan pada saat ini oleh leader-leader tersebut satu, inovasi. Kita nggak boleh berhenti berinovasi. Harus terus berinovasi. Kedua, kita harus proaktif. Jangan menunggu. Tadi saya bilang dua kali kalau bisa ada sesi. Saya kebetulan hari ini ada tujuh sesi yang mengupdate teman-teman di luar sana untuk tetap semangat. Wow. ketiga menurut saya setelah inovasi proaktif adalah risk taking. Ambil risiko. Mungkin risiko ini nggak populer tapi seorang leader harus berani mengambil risiko untuk kebaikan kita bersama. Risiko tersebut bisa untuk memutuskan bahwa usaha kita tidak lagi berlanjut merumahkan karyawan dengan segala konsekuensinya yang penting kita menyelamatkan tentunya nyawa dan kesehatan untuk kita semua. Bukan untuk diri kita saja tapi untuk masyarakat. Disinilah kepedulian dari seorang leader diperlukan dan disinilah leader mengutamakan think outside yourself. Nggak hanya berpikir kepada diri kita tapi bagaimana kita bermanfaat bagi masyarakat lain. Oke. Oke. Bang, aku tambahan pertanyaan ya sebelum ke yang lain. setransparan apa pengalaman Bang Sandi ketika dalam situasi krisis terutama transparan kepada internal perusahaan? Saya yakin tadi dalam satu tipan saya bahwa we are all in this together. Jadi saya sampaikan perusahaan-perusahaan yang kemarin itu untungnya banyak harus transparan bahwa kita dulu membukukan oleh karena itu perlu zahir. Karena dengan zahir itu kita bisa tahu secara real berapa keuntungan kita. Kita sampaikan ini loh keuntungan perusahaan dan keuntungan perusahaan ini telah kita lakukan investasi di ABCD. Salah satunya adalah peningkatan SDM kita. Salah satunya juga adalah pembelian mungkin beberapa unit-unit untuk kelaksungan bisnis kita. Nah uang yang tersisa ini segini uang yang tersisa segini saya sebagai owner saya sebagai owner memprioritaskan satu karyawan yang ada di paling serata ekonomi terbawah itu yang harus saya pastikan mereka bisa mendapatkan THR dan gaji saya memprioritaskan juga kepada kewajiban kebajiban kepada supplier kecil karena kalau supplier kecil ini berhenti dibayar mereka pasti akan collapse nah kita transparan seperti itu saya yakin saat ini banyak sekali masyarakat Indonesia yang ingin berbagi kedermawanan orang-orang Indonesia masyarakat Indonesia ini dipuji oleh dunia internasional mungkin penanganan corona kita ini banyak dipertanyakan tapi kedermawanan masya Allah kesolehan sosial dari umat masyarakat rakyat Indonesia ini yang luar biasa menurut saya dan saya yakin dengan kebersamaan kita ini mudah-mudahan insya Allah kita bisa menang melawan COVID-19 wow oke menarik sekali mungkin sekaligus saya menyapa buat semua teman-teman yang atau audiens yang lagi nonton live di Youtube ini ada ratusan orang live online barengan dari berbagai kota dari Purbaling gak ada dari Malang ada ini dari rasanya dari hampir seluruh Indonesia nah sambil juga saya ingetin di saat yang sama OKOC juga punya program peduli ya Bang Sandi ya OKOC punya program peduli Zahir juga kita menggalang dana juga dari pelanggan kita dan semua ekosistem kita yang bisa bergerak bersama-sama karena tadi saya sepakat bahwa ini harus kolektif ini harus kerja bareng ini harus kolaborasi di semua aspek untuk menangani melakukan pencegahan COVID-19 ini kita harus kolaborasi menangani situasi ekonomi supaya bisnis kita survive juga kolaborasi termasuk apa yang kita lakukan hari ini ada Zahir ada OKOC ada Bang Sandi ada Kampung Marketer ada Jasma ini bagian dari kolaborasi yang insya Allah kita bergerak berjamaah keberkahan yang lebih banyak mungkin Mas Novi Bayu dan Bang Menuh aku mau dengar mungkin ini Bang Menuh tadi sharing ada sebagian UMKM yang ternyata bisa bertahan dan mungkin boleh di-share bagaimana sih sebagian UMKM yang tadi di bawahnya Jasma itu bisa survive dan mungkin melihat memanfaatkan peluang di tengah krisis seperti sekarang silahkan Bang Menuh Oke makasih makasih Mas atas waktunya saya ada satu UMKM kami yang sebelum COVID ini dia itu bergerak di bidang kapet usaha kapet bantal-bantalan segala macam yang pastinya dia itu di belakangnya mereka itu banyak sekali pekerja-pekerja tukang jahit yang terancam akan dirumahkan pada saat COVID ini tapi dengan segala macam melihat kebutuhan segala macam akhirnya APD yang menipis segala macam akhirnya kita berinisiatif untuk bagaimana caranya kita membuat APD dan juga masker yang sekarang ini banyak sekali dibutuhkan masker kain Alhamdulillah akhirnya sampai sekarang saya bicara saat ini kami sudah mempekerjakan malah menambah tukang jahit tukang jahit yang tadinya sudah dirumahkan tapi kita kita ambil lagi dan malah sekarang mungkin lebih banyak dari sebelum COVID ini dan akhirnya membantu teman-teman layak yang teman-teman kami yang lain untuk menjadi reseller dari APD kami ini fotonya itu sebagian masih banyak lagi foto-foto yang tidak bisa tapi Alhamdulillah saya selalu saya selalu yakin di setiap kesusahan selalu ada hal yang positif yang menunggu di dalamnya itu yang selalu saya tambahkan kepada teman-teman kami UKM wow senang mungkin update buat teman-teman juga mungkin di dua minggu pertama saya terus berkoordinasi dengan teman-teman pengusaha dengan para CEO untuk tahu bagaimana kondisi di lapangan yang menarik adalah ternyata memang kesimpulan saya ada beberapa sektor yang masih tumbuh luar biasa jadi terutama sektor kesehatan tadi ya penyediaan APD obat-obatan segala macam itu termasuk semua jalur distribusinya termasuk konveksi yang pivot yang tadinya mereka mungkin ngerjain baju kaos segala macam sekarang semua pindah jadi produksi masker produksi APD semua kebutuhan yang relate dengan alat-alat kesehatan itu luar biasa jadi masih ada peluang di tengah krisis nah Mas Novi ini kan tadi kalau di sharing saya itu ada dua fondasi penting lah di tengah recovery plan yang harusnya setiap perusahaan jalankan leadership tadi Mas atau Bang Sandi tadi udah sharing luar biasa nah sekarang teknologi hampir saya secara pribadi aja menerima pertanyaan itu cukup banyak yang tanya saya langsung nih di Whatsapp Mas aku mau masuk ke digital gimana caranya karena ini kan the new normal nih kayak Bang Sandi tadi bilang ini the new normal adalah kita kerja dari rumah ini the new normal lalu orang berpikir supply chainnya mungkin akan berubah cara dia menggapai pelanggannya juga akan berubah sehingga pertanyaannya akan banyak yang berpikir bagaimana saya harus go online nah bagaimana sih pengalaman Mas Novi membantu para UMKM atau pengusaha-pengusaha yang sukses bahkan tadi ada juga membantu PNS yang tadinya PNS mungkin juga berhenti gara-gara sukses berjualan online boleh di share Mas Novi oke teman-teman sekalian mungkin kalau teman-teman memulai ini dari 0 untuk situasi sekarang ini itu teman-teman tidak harus langsung membayangkan bahwasannya untuk online untuk teknologi itu teman-teman harus kayak canggih banget ataupun terlalu ripet dan seterusnya kayak gitu intinya teman-teman itu sekarang harus mampu menganalisis problem yang memang banyak masyarakat ataupun salon customer teman-teman itu ada di mereka dan teman-teman disitu hadir sebagai solusi dan teknologi itu disitu adalah menghubungkan solusi yang teman-teman hadirkan kepada orang-orang yang memang terkena problem tersebut simpelnya seperti ini misalkan kita masing-masing semuanya mayoritas pasti saat ini itu kan pada dirumah ya enggak kita yang sebelumnya punya habit misalkan kayak pergi ke pasar pergi ke mal beli sayuran bahan makanan pokok dan lain sebagainya malam-malam kita keluar kepengen beli nasi goreng kepengen beli mendoan gorengan dan seterusnya itu kan sebenarnya punya problem kepengen keluar kepengen makan ya cuman enggak tahu nih yang menyediakan delivery ke orang-orang yang punya problem itu seperti apa nah ini kemarin saya juga sering ke teman-teman bahwasannya untuk memulai itu intinya adalah bagaimana kita hadir dengan teknologi itu sebagai media komunikasi solusi kayak gitu simpelnya teman-teman disini yang bisa pakai whatsapp teman-teman bisa ambil value-nya dari sisi delivery kayak gitu kan delivery langsung antarkan ke rumah yang tadinya misalkan kedai makanannya itu harus makan disitu ya teman-teman cukup dari dapur aja go from kitchen kayak gitu kan tinggal fotografinya tinggal fotografinya yang bagus karena teman-teman akan tampilkan produk teman-teman itu tidak bisa dicium dibaui ataupun dirasakan jadi teman-teman cukup mengandalkan fotografi itu di grup lokal dulu ya kan jadi jangan langsung muluk-muluk bagaimana di era seperti ini langsung online langsung ke pasar nasional ya padahal di RT kita di dusun kita di desa kita di kesamatan kita di kabupaten kita masih banyak orang-orang yang punya problem yang perlu disolusikan seperti itu terutama untuk market menengah ke atas biasanya itu mereka gadgetnya itu kan on terus kayak gitu tapi mereka masih banyak problem mau keluar beli makanan apa dan seterusnya makanya startup-startup besar di bidang kebudayaan pokok banyak sekali yang naik ya contohnya startup di bidang sayuran seperti Tani Hub kemarin malah dapat anding lagi dari investor seperti itu mereka berhasil mengambil hati masyarakat Jabodetabek dimana mereka kepingin keluar menikmati makanan fresh menikmati sayuran fresh tapi mereka gak pengen keluar rumah nah ini saatnya teman-teman disini saling memberikan solusi ya apa yang teman-teman lakukan itu tidak harus ibaratnya memulai dengan langsung tinggi banget ekspektasi di bidang teknologi itu teman-teman simpelnya bisa pakai grup sosial media ada grup facebook ya kan biasanya kan ada lapak jual beli misalkan kabupaten teman-teman apa gitu ada grup RT kemudian WhatsApp story fotografinya dibagusin dan seterusnya kayak gitu kalau sudah terpenuhi semua teman-teman bisa scale ke kabupaten sebelah yang deliverynya teman-teman masih bisa jangkau dan seterusnya yang penting disitu teman-teman bisa kasih value dimana teman-teman kebanyakan orang-orang yang kena problem itu tetap berdiam di rumahnya teman-teman kasih value bagaimana agar produk teman-teman bisa dinikmati di depan pintu rumah-rumah mereka sudah tersajikan seperti itu mungkin cara memulainya seperti itu dulu Pak sebelum kita nanti bahas yang lebih jelimat lagi tapi teman-teman bisa memanfaatkan media-media sederhana yang ada kayak gitu oke oke aku bacain sekarang aku bacain beberapa pertanyaan dari viewer dari audiens kita di Youtube ini ada pertanyaan buat Bang Sandi pertanyaannya gini Bang bagaimana sih caranya merubah mindset di saat krisis seperti ini supaya bisa survive ini mungkin semangatnya hilang nih Bang Sandi gimana caranya mungkin supaya mindsetnya semangatnya itu tetap ada karena saya harus mengakui bahwa kebanyakan kita tadi ya dibombardir dengan informasi yang begitu banyak sedangkan di rumah bahwa caranya online terus baca berita yang kita gak tahu kebenarannya ya kan akhirnya stres gak bisa mikir ini harus ngapain nah gimana caranya Bang Sandi tips and tricknya nih supaya mindset kita semangat kita itu tetap benar di tengah kondisi seperti ini oke tiga hal ya yang paling penting Pak Dalani kan juga ada nulis ini bahwa sekarang kita ini semua sudah menjadi ahli covid-19 kita udah baca semua riset tentang covid-19 kita tahu bagaimana yang disebut sebagai epidemiologist dulu gak ada yang tahu apa itu epidemiologist kita tahu juga bahwa virus corona itu bentuknya seperti apa dan lain sebagainya so langkah pertama adalah batasi alur informasi kita fokus kepada informasi yang kita percaya fokus dari informasi yang memberikan berita-berita yang positif dan membangun optimisme itu langkah pertama supaya kita tetap semangat kedua menurut saya adalah kadang-kadang kita kan selalu down karena kita punya fear atau punya kekhawatiran saya mengajak kita semua untuk memberi nama kekhawatiran kita itu kalau saya ada di rumah sekarang kan tadinya khawatirnya coronavirus ya apa kekhawatiran itu tertular kek atau kita menularkan atau ada juga yang dari segi ekonomi gimana bisnisnya penghasilan tidak dapat atau usahanya tidak bisa survive tidak bisa bertahan atau stok yang sudah dibeli waktu itu tidak akan laku dan lain sebagainya jadi dengan memberikan nama fear kita mampu mencari solusi misalnya takut tertular corona nah kalau kita memberi nama itu ya sudah kita di rumah saja kalau takut tertular takut menularkan pakai masker takut inventory kita tidak laku karena sekarang demand lagi turun dengan ekosistem dengan jejaring dengan seperti mas Novi kampung marketer kita minta bantuan daripada jejaring kita untuk memasarkan produk-produk kita takut perusahaan kita tutup ya ini kita harus lakukan mendapatkan kemampuan untuk bertahan jadi itu langkah kedua dengan memberi nama ketakutan kita itu apa kekhawatiran kita seperti apa sehingga kita bisa mencari solusinya ketiga spesifik ya spesifik jadi jangan kita bumet mikirin cuman khawatir aja ya cuman khawatir aja gitu kita namain oke tiga ketakutan kita adalah kesehatan ekonomi misalnya dan lain sebagainya dan kita cari solusinya ketiga nih yang paling penting nih yang paling penting adalah talk to the expert saya ini kemarin sempat juga galau terus kita bikin kita bikin semacam webinar zoom talk dengan ahli-ahli dari luar negeri juga ahli dari Indonesia kita bicara mengenai bagaimana kita membangkitkan rasa optimisme nah kalau kita bicara dengan expert kita jangan sok tahu kita belum tentu tahu semua saya banyak mendengar saya mencatat saya menjadi partisipan saya melihat bahwa ternyata kalau diberikan ilmu dari orang yang lebih mengerti kita akan mampu lebih cepat membangun optimisme dan terakhir menurut saya kita kan rutinitas baru karena ini adalah dengung rutinitas baru seperti apa sekarang tidur gak lagi 5-6 jam bro Muhammad saya bisa tidur 7 jam kita tidur barunya sabuk ngapain olahraga rutinitas baru setelah sholat subuh olahraga habis itu kita bisa makan sama keluarga pastikan saya ada Sulaiman ada empok Nur kita duduk sama-sama ini rutinitas baru kita apalagi rutinitas baru berikutnya bikin zoom call dengan gurunya anak kita ya kita lakukan seperti itu ini rutinitas yang baru olahraga kita buat di atas jam 7-8 supaya dapet sinar matahari kita lakukan sekitar rumah saja terus kita lakukan juga rutinitas baru yaitu mendapatkan informasi-informasi yang tidak berkenaan dengan COVID-19 misalnya informasi tentang leadership informasi tentang investasi informasi tentang keadaan ekonomi dunia yang ada hubungan dengan COVID-19 maupun tidak ada COVID-19 nah dengan ada empat rangka ini saya yakin kita semakin optimis menghadapi COVID-19 ini dan saya justru merasa mendapatkan energi baru bisa kumpul sama Mas Novi dari Purbalingga dan teman-teman dari Purbalingga yang ada saya dapat satu pencerahan baru dari Mbak Menuh dan teman-teman Jasma yang tidak pernah kenal lelah turun terus ke lapangan dan untuk Zahir saya yakin bahwa ini adalah peluang buat Zahir ya bahwa selama ini banyak masyarakat menunda digitalisasi daripada proses bisnisnya gak bisa sekarang ini kesempatan kita untuk mempercepat proses digitalisasi dari keuangan dari supply chain dan lain sebagainya dan ini saya yakin Zahir is the next unicorn dari dari Indonesia yang mudah-mudahan bisa kita banggakan menjadi ikon UMKM yang naik kelas menjadi unicorn Alhamdulillah ya tadi mungkin benar saya nambahin dari Bang Sandi kita di minggu pertama ketika work from home kita melihat bahwa di sistem kita di server kita layanan cloud kita itu tumbuh 30% di minggu pertama work from home artinya memang tadi digitalisasi kebutuhan akan aplikasi-aplikasi yang mendukung orang untuk bisa bekerja di mana saja itu tinggi luar biasa dan mau tidak mau ini adalah waktunya kita gak bisa lagi mundur untuk melakukan digitalisasi karena the new normal menurut saya adalah termasuk digitalisasi di dalamnya oke Bang Sandi waktunya kan gak banyak ini mungkin pertanyaan terakhir sebelum Bang Sandi meninggalkan kita semua Bang Sandi kalau boleh sebutin satu aja tadi saya surprise juga Bang Sandi bilang ternyata galau Bang Sandi bisa galau luar biasa saya kira gak bisa galau bisa galau juga saya manusia biasa juga saya juga hand rocker manusia antri penur juga manusia jadi salah satu salah satu cara kita untuk keluar dari krisis itu adalah name your fear jadi saya waktu itu galau dan saya bilang I need help saya perlu bantuan perlu bantuan ya cari webinar yang cocok untuk membangun semangat kita dan itu minggu kedua minggu ketiga karena saya ini mulai gak keluar rumah itu kan dari awal maris jadi ini udah lebih dari 30 hari nah ini yang mudah-mudahan teman-teman juga bisa talk to someone talk to a friend talk to a neighbor bicara dengan ahli-ahli bicara dengan dan apalagi sekarang semua bisa terkoneksi melalui aplikasi teknologi jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih teman-teman semangat saya yakin bisa menang melawan COVID-19 ini sukses wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam makasih banyak Bang Sandi waktunya sudah join di kita energinya luar biasa ini beberapa yang komen bilang mereka malah rasanya on fire setelah dengerin Bang Sandi ngomong hari ini makasih banyak ya thank you sampai ketemu lagi Bang kirim salam sama Fok Nur dan Sulaiman di rumah dan keluarga oke mungkin kita lanjutin lagi diskusi setelah Bang Sandi dengan Mas Kofi Bayu dan Bang Nuk tadi menarik ya belajar sama Bang Sandi yang saya rasain itu pertama energinya sampai jadi insya Allah apa yang dia sampaikan itu benar-benar dari hati jadi rasanya kita juga tersentuh ya oh iya benar ya saya mungkin recap beberapa hal sebelum nanti kita discuss lebih lanjut ya pertama Bang Sandi itu bisa galau dan mungkin ada satu hal yang kita lupa kita lupa bahwa we need to talk to expert kita perlu bicara dengan ahlinya dan saya rasanya bersyukur sekali Zahir bisa memfasilitasi pertemuan seperti ini karena kita itu Zahir itu adalah kita adalah perusahaan yang we are company on a mission kita punya misi misi kita itu sangat jelas Zahir itu ada karena kita ingin setiap orang setiap bisnis pelanggan kita partner kita semua staff kita itu tumbuh bersama itu yang kita ingin jadi alhamdulillah rasanya salah satu kehadiran kita hari ini yang ini juga bisa menumbuhkan rasa optimisme kepercayaan diri dari teman-teman dan mudah-mudahan ini adalah bagian dari expert-expert yang dibutuhkan oleh pengusaha-pengusaha yang lagi nonton acara kita ini ya oke mungkin aku lanjutin ke Mbak Menuh Mbak Menuh sekarang kan pengalaman handle begitu banyak UMKM problem problem yang sedang mereka hadapi sesungguhnya sekarang itu apa kalau boleh disebut problem yang spesifik kalau tadi Bang Sandi bilang gak boleh cuman bilang takut gak boleh cuman bilang khawatir name it gitu nah sebut namanya kasih nama apa sih yang dikhawatirkan kalau Mbak Menuh lihat dari UMKM yang sekarang Mbak Menuh tangani sebenarnya secara spesifik apa sih yang mereka khawatirkan atau problem apa yang sedang mereka hadapi oke macam-macam ya mas ya kalau kita UMKM ini kan kalau yang di bagian makanan mereka khawatir dengan bahan baku yang makin gila makin tinggi itu itu pertama awalnya jadi mereka untuk membeli dua lagi sedangkan kita tahu daya beli masyarakat ini kan juga semakin berkurangan jadi kalau misalnya seperti misalnya bahan baku untuk saya kebetulan saya ini sama teman-teman UKM kita itu dekat dan kita itu saling sharing jadi saya suka tanya apa sih yang sebetulnya yang dihadapi gitu ada salah satu teman aku yang untuk bidang kue gitu ya dia bilang gimana mau bikin kue kalau gula gulanya mahal sepung mahal seluruh pun susah dicari gitu gimana dia jual ada lagi berbagai macam tapi ya itu tadi yuk kita sama-sama pasti kita akan sekarang mungkin dia susah dalam bidang ini kita menjadi reseller teman kita yang kebetulan mungkin lagi naik APD-nya begitu seperti itu oke aku sambil bacain pertanyaan ini ada pertanyaan buat Mas Novi mas apa ada grup WA buat coaching para pemuda yang pengen jadi socialpreneur seperti Mas Novi ada gak Mas kalau untuk grup WA itu belum ada jadi atau kemana kalau mau belajar dari Mas Novi oke jadi nanti kita akan publish di social media tanggal kalau gak salah tanggal 19 April kalau gak salah ya nanti tinggal di pantau aja social media dari kampung marketer di Facebook maupun Instagram itu kita akan mengadakan webinar khusus bagaimana ketika teman-teman bergerak di bidang social enterprise karena di social enterprise itu dia punya challenge bagaimana teman-teman punya impact sosial yang perlu diciptakan tapi teman-teman juga tidak bergantung kepada sebuah charity ataupun donation teman-teman harus punya bisnis model yang jelas teman-teman juga harus bisa survive walaupun berdikari nanti ini kan webinar khusus yang akan kita bahas tentang social enterprise itu insyaallah oke kalau sekarang kepengen menghubungi mas Novi kemana ke website-nya kampung marketer ya iya ke website kampung marketer aja iya oke silahkan aja tadi siapa yang tanya ya sebentar Nur Riyati Ibu Nur Riyati mau gak langsung di googling aja kampung marketer website-nya nanti bisa menghubungi mas Novi melalui website itu oke berikutnya nih pertanyaan buat Mbak Menuh apa saja tantangan yang dihadapi saat menggerakkan para pelaku UMKM terutama untuk mencari market buat produk UMKM nah ini menarik gimana Mbak Menuh tantangannya apa sih membantu UMKM mendapatkan market tantangannya itu cukup banyak ya tapi alhamdulillah sih semua kita kalau kita sudah kita jalani ya yang awal itu yaitu mencari market itu kita bisa sekarang kan sudah banyak seperti online melalui kita Jasma menyediakan Instagram kita ada untuk selling market di situ kemudian kita juga ada segala kiosk kiosk itu adalah salah satu salah satu cara kita bagaimana untuk mendekatkan produk-produk UMKM kita melalui toko yang di real market yaitu di ambassador sekarang cuma itu aja tapi kita kebanyakan melalui online online-online itu adalah kita mengajarkan juga kepada teman-teman UMKM kita untuk bagaimana caranya untuk untuk memasarkan dengan cara online dengan bagus seperti foto produk segala macam itu kita ada latihannya melalui OKOC oh oke latihannya lewat OKOC oke oke terima kasih coba saya cek lagi ada pertanyaan lagi apa enggak sebelum kita closing mungkin sekaligus mengingatkan teman-teman Zahir kita adalah perusahaan yang sudah bergerak di bidang aplikasi bisnis finance accounting inventory selama kurang lebih 23 tahun Zahir juga adalah lahir karena dampak krisis ekonomi 1997 waktu itu dan alhamdulillah kita bisa survive sampai sekarang mudah-mudahan Zahir bisa terus memberi manfaat menebar manfaat buat semua audiens yang terlibat kita punya sampai hari ini kita punya layanan aplikasi accounting finance and inventory secara online kita punya point of sales online bisa coba di go.zahironline.com bisa daftar gratis di sana kita melihat bahwa ini akan menjadi salah satu kunci kebersahasilan kita menghadapi the new normal yang tadi Bang Sadi cerita jadi tolong diingat bahwa teknologi terutama semua layanan cloud menurut saya akan menjadi salah satu pilar bagi setiap organisasi yang bisa bertahan bahkan tumbuh di era the new normal setelah COVID-19 ini berakhir nah itu perlu dipersiapkan dari sekarang dan mudah-mudahan Zahir akan terus eksis mendorong semua teman-teman bisa tumbuh bersama-sama disini ada kampung marketer buat yang kepengen belajar bagaimana digital marketing bagaimana menghandle order secara online lalu disini ada Jasma lewat Mbak Menuk yang terus memberdayakan UMKM supaya bisa tumbuh melalui berbagai pelatihan dan bimbingan yang menurut saya pasti dibutuhkan dan tolong diingat bahwa kita tidak akan bisa berjalan sendiri-sendiri saya mengajak semua teman-teman kita perlu berkolaborasi kita perlu bergandengan bergandengan secara online secara online untuk sama-sama bisa menghadapi ini jadi kolaborasi adalah salah satu kunci nanti insyaallah setelah ini saya terpikir bahwa saya akan menulis guide yang lebih detail dari pemaparan saya tadi dan Bang Sandi mungkin di dalamnya nanti ketika kita ngomongin berpikir berpikir ulang mengenai strategi perusahaan di dalamnya pasti salah satunya akan bagaimana berkolaborasi untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang tepat bagaimana melakukan implementasi digital marketing yang tepat bagaimana memilih produk-produk cloud yang bisa mensupport layanan atau perusahaan kita termasuk tadi bagaimana leadership yang diterangkan sama Bang Sandi mungkin aku baca lagi sedikit share yang tadi disampaikan sama Bang Sandi yang perlu diingat untuk menghadapi krisis seperti ini leadership itu berperan penting pertama lead is to inspire jadi menjadi leader itu harus memberikan inspirasi kita-kita sebagai pengusaha bohong kalau kita tidak dalam kondisi sulit tidak punya kekhawatiran tidak punya kebingungan ini kondisi apa saya harus bagaimana itu gak mungkin enggak tapi kita harus tetap we need to inspire others ya lalu yang kedua jangan mengambil keputusan dengan emosional bisnis itu menurut saya rational objective semuanya rasional semuanya bisa dikalkulasi semuanya tidak boleh di apa ya tidak boleh mengambil keputusan dengan emosi makanya supaya itu tidak emosional kita juga perlu tadi seperti yang Bang Sandi bilang we need to talk to the expert kita perlu bicara dengan ahlinya kalau mau ngomong bagaimana sih caranya saya mengelola finance inventory accounting kita ngomong dengan Zahir kita punya pengalaman disana bagaimana melakukan transformasi digital operasional kita supaya online itu Zahir insyaallah bisa bantu bagaimana kita bisa go online bagaimana kita bisa akuisisi market secara online bagaimana kita bisa jualan online ini ada kampung marketer insyaallah bisa bantu bagaimana saya UMKM bisa tumbuh bisa berkolaborasi dengan yang lain saya bisa punya komunitas untuk belajar bareng-bareng menghadapi masalah bareng-bareng cari peluang bareng-bareng ada OKOC ada Jasma dengan Mbak Menuh disini oke Mbak Menuh dan Mas Novi silahkan mungkin dikasih closing statement bahwa Mas Novi Bayu kayaknya keputus internetnya mungkin Mbak Menuh dulu closing statement Mbak Menuh untuk teman-teman kita para pejuang ekonomi kita supaya tetap semangat supaya bisa menghadapi krisis ini dengan tenang dan menemukan jalan keluar yang terbaik silahkan Mbak Menuh oke kepada semua teman-teman UKM yang di luar sana saya selalu bilang tetap berpikir positif pertama jaga kesehatan dengan berpikir positif insyaallah badan kita akan sehat dan selalu yakin kalau kita semua pasti bisa menjalani ini semua dengan bersama-sama itu aja ya terima kasih Mbak Menuh kita tunggu sorry Mas Mokim Bayu untuk join buat semua teman-teman yang masih nonton ini silahkan komen tolong share support kalian tunjukkan bahwa kalian ada bersama-sama kita berikan atau sebarkan energi-energi yang positif semua kita sudah cukup lelah dengan semua informasi negatif yang memborbar diri kita setiap hari akhirnya kita kehilangan energi sebagian kita akhirnya takut dengan ketakutan yang gak jelas seperti yang Bang Sandit tadi bilang so silahkan komen ya sebarkan energi positif nah silahkan silahkan di komen ini ada ada rasa orang yang bisa baca silahkan share kalimat-kalimat atau energi positif yang kalian bisa bagi supaya teman-teman kita bisa bergerak bersama dan insyaallah kita bisa bersama-sama melewati kondisi yang penuh tantangan ini ya ini Mas Novi Bayu baru join lagi Mas Novi ya Pak Mas Novi ya Mas Novi tadi keputus kayaknya internetnya ya Mas Novi ya Mas Novi boleh closing statement closing statement dong buat teman-teman para pejuang ekonomi para pengusaha para pimpinan perusahaan buat semua orang yang hari ini sedang galau ya seperti yang Bang Sandit tadi bilang mungkin ada enggak apa namanya kalimat penutup dari Mas Novi buat semua teman-teman Ya jadi semangat ya di new normal kali ini dan ketika misalkan teman-teman ibaratnya tetap kepengen terus belajar kami juga dari kamu marketer teman-teman bisa cek di channel kamu marketer itu setiap 5 hari sekali semasa COVID-19 ini kita terus mengadakan webinar dengan ilmu-ilmu yang insya Allah menunjang buat teman-teman kayak tadi malam tadi malam banget itu ada webinar tentang bagaimana inside menjual produk yang laris 5 hari ke depan kita akan ada webinar lagi bagaimana iklan Facebook di masa COVID-19 seperti ini jadi buat teman-teman tetap semangat kamu marketer di sini insya Allah hadir buat sama-sama kita bisa bertemu dan survive di rumah saja seperti sekarang ini terima kasih Pak Muhammad ya oke siap terima kasih banyak buat Mbak Menuh sekali lagi dan Mas Novi Bayu kita tutup kita tutup acara sharing yang menurut saya ini luar biasa rasanya ini webinar yang paling penuh energi mungkin karena tadi kita menghadirkan pembicara-pembicara yang hebat ada Bang Sandi ada Mas Novi ada Mbak Menuh terima kasih banyak mari kita terus berjuang dan sambil berdoa supaya kita semua diberi kekuatan ketabahan untuk bisa bertahan dan melewati tantangan ini dengan baik oke saya tutup acara ini terima kasih banyak semuanya sampai ketemu lagi kita tunggu di kolaborasi berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih buat semua yang sudah menonton dari awal rekaman ini nanti masih bisa ditonton lagi di account youtube channelnya Zahir terima kasih selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih.